selamat menikmati 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 teman teman-teman sebentar lagi kita akan mendengarkan perhatian mari kita memberikan diri untuk dibentuk oleh Tuhan melalui firmannya untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyandikan ujian kaulah harapan kita menyandikan dengan sungguh-sungguh ya karena Tuhan lah terbalongan kita selamat menikmati 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 bagian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini apa selamat menikmati 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 tetapi selamat menikmati Adik dimarahin, dia bilang gitu. Nah, jadi, waktu Miss Dwi denger dedeknya Miss Dwi sambil nangis, dia ngomong kayak gitu, perasaannya Miss Dwi sebenarnya sedih juga ya. Kenapa? Karena kok kepulangan Miss Dwi itu berasa malah jadi beban buat dia ya. Kenapa dia jadinya nangis gitu kan. Nah, tapi di sisi yang lain juga, Miss Dwi senengnya adalah dia mau jujur. Dia mau jujur kalau dia tuh takut. Jadi, Miss Dwi tahu bagaimana memposisikan diri ketika nanti ketemu sama dia pas pulang gitu kan. Nah, itulah pengalaman Miss Dwi ketika bersama dengan kakak ataupun dedeknya Miss Dwi. Nah, ngomongin soal persaudaraan, pasti kita tidak akan lupa gitu ya. Salah satu kisah persaudaraan anak kembar, yaitu Esau dan Yaakub. Seperti yang kalian ingat ya, Esau dan Yaakub itu adalah dua bersaudara yang kembar dari ibu Rika dan juga Pak Ishak gitu kan. Nah, waktu suatu hari, kan ini udah tua nih orang tuanya Pak Ishak udah tua, Rika juga udah tua gitu kan. Pak Ishak bilang kepada Esau, aku akan memberkati engkau tetapi carikan bulu, aku hewan untuk dimakan. Dia daging maksudnya ya, daging maksudnya. Karena kan Esau ini sukanya berbulu, jadi Ishak juga minta tuh, mana hasil buluan kamu gitu ya. Nanti aku akan berkati kamu. Nah, tetapi sesuatu yang lain terjadi, yaitu persepongkolan bisa dibilang gitu ya, antara ibu Rika dan juga anaknya Yaakub, anaknya yang kedua dediknya. Nah, waktu itu ibunya bilang, aku denger nih bapak kamu akan ngasih berkat ke Esau. Tapi syaratnya harus bawa daging dulu, akhirnya dipakein lah tuh si Yaakub gitu ya, Yaakub dipakein pakaian yang mirip sama Esau. Soalnya kan kalau kita lihat di perjanjian lama waktu kelahiran Esau dan Yaakub kan ada perbedaan ya, yang si Esaunya dengan kulit yang kemerah-kemerahan dan juga bergulukan gitu ya. Nah, jadi waktu mendengar ibu Rika mendengar apa yang dikatakan Pak Ishak, akhirnya dia meminta anaknya Yaakub untuk melakukan, memakai jaket gitu ya, yang memakai baju yang menunjukkan kayak ada buruk-buruknya, supaya bapaknya tuh gak tau kalau misalnya itu adalah Yaakub. Kemudian Yaakub bawa lah ke bapaknya, akhirnya memintalah dia berkat dari bapaknya. Nah, tapi jauh sebelum itu, sebelum dia melakukan hal itu kepada bapak Ishak, Yaakub ini sudah jual beli gitu lah ya, istilahnya jual beli dengan kakaknya Esau. Jadi waktu itu Yaakub memberi makanan yang seperti kita kenal, sup kacang merah gitu ya, memberi sup kacang merah itu kepada kakaknya, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah ketika Yaakub akan memberikan makanan itu kepada Esau dengan syarat, dia Esau itu harus memberikan hak kesulungan kepada Yaakub. Nah, Yaakub tidak berpikir panjang, karena mungkin dia tidak mengerti hak kesulungan, ataupun juga mungkin dia sedang rapar karena habis berburu, dia langsung mengiyakan apa yang disampaikan sama Yaakub. Akhirnya dia menukar hak kesulungan itu dengan suruh kacang merah itu. Nah, akhirnya di kisah selanjutnya yang mendapatkan berkat itu adalah Yaakub. Nah, jadi kalau kita melihat dari cerita itu, kemudian akhirnya kan Yaakub mengalami ketakutan nih, habis mencuri, sebilangnya gitu ya, habis mencuri hak kesulungan kakaknya. Waktu kakaknya mendengar, Esau mendengar kalau yang mendapatkan berkat itu adalah Yaakub, maka yang dilakukan Yaakub adalah dia lari ke Mesopotamia, yaitu ke rumahnya Laban. Laban itu adalah saudaranya ibunya, yaitu Ripka. Jadi Laban sama Ripka ini bersaudara, akhirnya Yaakub lari ke sana untuk cari aman. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, waktu di rumah Laban pun juga Yaakub mengalami penipuan juga ya. Dia ingin mendapatkan Rahel, tapi akhirnya ditipu, kemudian dikasih Leah, habis itu harus bekerja 7 tahun lagi baru dapat Rahel. Nah, setelah perjuangan panjangnya untuk mendapatkan Rahel gitu ya, akhirnya dia dapat Rahel, cintanya, kemudian dia baliklah gitu ya. Dia ingin kembali ke rumahnya, bertemu dengan Bapak Isaf dan juga bertemu dengan Esau. Tetapi ada ketakutan yang menghantui dia, kenapa? Karena waktu Yaakub ini lari dari Esau, Esau pernah berkata ya, kalau di dalam kejadian pasang 47 ayat 41, dikatakan demikian. Esau menaruh dendam kepada Yaakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yaakub, adikku, akan kubunuh. Nah, di dalam kejadian pasang 27 ayat 41 dikatakan demikian. Esau punya dendam kepada Yaakub. Jadi, ketika Yaakub memutuskan untuk kembali kepada ayahnya dan ibunya, kemudian kembali lagi dengan Esau, dia takut. Dulu kakakku pernah bilang kayak gini, nanti kalau misalnya di perjalanan, terus tiba-tiba aku mendapatkan hal yang tidak seharusnya, gimana nih tiba-tiba aku dibunuh sama kakakku? Nah, itu adalah ketakutan Yaakub. Jadi, kalau kita lihat di dalam kisah kejadian pasal 32 yang kita renungkan hari ini, ayat 1-32, ada dua hal yang sebenarnya menjadi ketakutan Yaakub. Yang pertama adalah dia menghadapi kakaknya yang telah dia tipu. Menghadapi kakaknya yang telah dia tipu. Kalau ke bapaknya dia tidak takut, gitu ya. Dia tidak takut menghadapi ayahnya, karena ayahnya juga sudah tua, gitu kan. Kalau Esau tadi aja bilang, hari-hari berkabung kematian ayahku tidak lama lagi. Nah, itu kan. Esau aja bilang seperti itu. Nah, kemudian ketakutan yang kedua adalah takut kalau Esau akan menyerang pasukannya dan mereka akan kalah. Jadi, yang pertama dia takut, gimana nih face-to-face sama kakaknya yang pernah dia tipu? Dan yang kedua, gimana kalau ternyata Esau itu nyerang duluan ke dia dan pasukannya, ke orang-orangnya. Gitu ya. Hal ini ditegaskan lagi di pasal yang ke-32, ayat yang ke-7. Dia bilang, Jadi, kalau kalian lihat di sini, ketakutannya Yaakub itu bukan cuma sekedar, Tentu takut nih, gimana ya besok ya, gitu. Enggak. Ketakutannya dia tuh sampai ngerasa sesek hatinya. Gitu ya. Sampai ngerasa sesek hatinya. Ini seseknya bukan karena diputusin pacar ya, bukan. Seseknya tuh karena memang dia takut nih, nanti bisa-bisa kakaknya ini ngebunuh dia dan seluruh pasukannya. Gitu ya. Itu yang dia takutin. Nah, kemudian kita lebih lanjut lagi. Terus apa sih yang dilakukan Yaakub ketika dia mengalami ketakutan itu? Nah, ada tiga hal utama yang akan kita bahas. Terdiri dari BBB gitu ya. B3, BBB. B yang pertama, berdoa. Kita bisa lihat dari ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Nah, di sini Yaakub itu meminta Allah, berdoa kepada Allah, minta supaya Allah itu melepaskan Yaakub dari cengkeraman kakaknya. Karena takut banget dia bakal dibunuh sama kakaknya. Dia berdoa sama Tuhan, minta Allah untuk melepaskan dia dari tangannya Esau. Nah, yang kedua, Yaakub tahu sebenarnya kalau masalah yang dia hadapi sekarang itu adalah karena kesalahannya dia sendiri. Karena dosanya dia sendiri. Jadi, waktu Yaakub berdoa kepada Tuhan, sebenarnya dia itu sedang memohon belas kasihan Tuhan. Singkatnya ya, dia bilang sebenarnya dia tahu dia salah gitu ya. Tapi ketika dia datang ke Tuhan, dia memohonnya, mohon belas kasihan Tuhan, bukan memaksa. Jadi, kalau dari yang pertama berdoa, yang bisa kita ambil pelajaran adalah Satu, tetap datang kepada Tuhan. Kita manusia berdosa, iya. Kita manusia berdosa, kita melakukan kesalahan, iya. Setiap hari, mungkin bahkan yang nggak kita sadarin gitu ya. Tapi tetaplah datang kepada Allah, jangan merasa nggak layak. Gitu ya, karena memang sesungguhnya kita memang manusia berdosa. Tapi ingat, Tuhan, Yesus Kristus sudah turun buat kita, nebus kita. Jadi, kita gitu ya, bisa datang kepada Allah kapanpun. Tapi ingat, yang kedua, jangan meremehkan kesalahan atau dosa yang kita perbuat. Karena setiap dosa perbuatan kita, itu ada konsekuensinya. Ingat ya, Tuhan benci dosa, tapi Tuhan sayang sama kita. Jadi, setiap dosa yang kita lakukan, kita harus tanggung konsekuensinya. Mesti nggak tahu, sekarang dosa-dosa apa yang sedang kalian lakukan, dosa-dosa apa yang sedang kalian cintai, gitu ya, sampai-sampai kalian nggak sadar bahwa itu adalah dosa. Tetapi belajar dari Yaakub yang pertama, gitu ya, dia datang kepada Tuhan. Dia tahu dirinya salah, tapi dia datang kepada Tuhan, bukan malah menjauh. Kenapa? Karena dia tahu kalau Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Gitu ya. Itu yang pertama, berdoa. Yang kedua, tindakan Yaakub yang kedua adalah berusaha. Gitu ya. Ada satu istilah yang sering banget kita ingat, yaitu ora et labora. Istilah ora et labora ini seringkali kita dengar, tapi sangat-sangat susah untuk kita lakukan. Kenapa? Kadang kita lebih milih untuk usaha dulu daripada doa dulu, ya nggak? Jadi, kita mengusahain apa yang kita bisa dulu, baru kita berdoa. Kalau kita udah nggak punya kekuatan, baru kita minta Tuhan. Padahal, Tuhan bilang apa? Datanglah kepadaku, gitu ya. Semua yang letih, lesu, berbeban, berat. Tuhan bilang apa? Kalau kita dalam masalah, datang dulu sama Tuhan. Nah, habis itu kita pikirkan, kita ke depannya mau ngapain. Nah, sama seperti itu, yang kedua berusaha, kita bisa lihat di ayat yang ke-7 sampai ke-8 dan ayat 13 sampai ke-21. Yang usaha yang dilakukan sama Yaakub adalah, yang pertama, dia ngatur strategi nih. Kalau misalnya nanti Esau nyerang kepada Yaakub dan kelompoknya, orang-orang yang bersama-sama dengan dia, jadi strategi yang dia atur adalah, oke. Kalau gitu, aku bagi menjadi dua bagian. Yang satu, akan datang menghampiri Esau, yang satu, akan bersama-sama dengan aku. Kalau misalnya nanti ternyata Esau nyerang dan kelompokku yang satu itu kalah, setidaknya masih ada kelompok yang lain yang bersama-sama dengan aku. Nah, itu pikirannya Yaakub. Yang kedua, dia memberikan persembahan kepada Esau. Dia ngasih semua harta bedanya, dia dikasih kepada Esau dengan tujuan apa? Tujuan supaya Esau nggak marah. Gitu ya. Tapi, kalau kita lihat lagi, ini sebenarnya bukan sobokan ya, beda. Kenapa? Karena di sini juga sebenarnya menunjukkan Esau itu mengasihi, Yaakub itu mengasihi Esau. Lebih lanjut lagi, kalau kita baca di ayat selanjutnya ya, di pasal yang ke-33. Nanti di sana, yang dilakukan Esau juga adalah sujud kepada, yang dilakukan Yaakub adalah sujud kepada Esau. Itu sebenarnya sujudnya itu bukan dalam artian meminta pengampunan, mohon-mohon gitu. Enggak. Sebenarnya itu adalah menunjukkan bahwa, Ya, aku salah gitu. Dalam artian, Yaakub tahu kalau dia salah, dia telah mencuri dari kakaknya, tapi dia mohon belas kasihan kakaknya, karena dia tahu dia itu sebenarnya mengasihi kakaknya. Bukan bermaksud untuk menyakiti kakaknya. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari Ora et Labora ini, yang kedua ya, berusaha, jadi berdoa dan berusaha, Ora et Labora, sama seperti prinsip yang Tuhan nyatakan di dalam Yaakobus 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yang kelas 8 tahu betul ya materi ini, karena kita udah belajar. Nah, Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi, seperti itu juga lah yang dilakukan Yaakob ketika dia bertemu kakaknya. Setelah dia berdoa sama Tuhan, yang kedua dia berusaha. Selanjutnya, ngapain nih? Kalau udah berdoa, udah berusaha. Yang ketiga adalah, bertahan di dalam Tuhan. Apa maksudnya bertahan di dalam Tuhan? Kita seringkali menghadapi suatu masalah ya, ketika masalah itu datang, kita udah berdoa, kita udah berusaha, mati-matian, sekuat, tenaga, tapi ternyata, gagal. Tapi ternyata kita gak bisa melewatin itu semua dengan baik, ya kan? Terus kita langsung menyerah. Udah lah Tuhan, aku udah gak tahu mau ngapain. seringkali itu yang kita lakukan gitu ya. Padahal, kalau kita lihat dari, tindakan Yaakob yang ketiga, dia bertahan di dalam Tuhan. Kita bisa lihat dari mana? Dari pasal 32, ayat 22 sampai 32. Di situ kisah tentang Yaakob sedang bergumul dengan Tuhan. Bergumul yang dimaksud di sini bukan artinya pukul-pukulan ya, bukan artinya pukul-pukulan sama Tuhan nih ya, enggak. Yang dimaksud di sini adalah, dia itu sedang memohon belas kasihan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah pernah berjanji kepada Yaakob bahwa dia akan memperoleh keturunan, dia akan memperoleh negeri, gitu ya, dan dia akan menjadi berkat. Tetapi, Yaakob tahu, kalau ketika dia akan bertemu dengan Esau, nanti dia bisa-bisa mati. Lalu gimana dengan janji Tuhan? Apakah bisa tergenapi? Itu dalam pikirannya Yaakob, ya kan? Nah, tetapi ketika dia di sini terus bergumul dengan Tuhan, memohon kepada Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-28 bahwa, lalu kata orang itu, nah, ini misli mau jelasin dulu konteksnya, orang di sini itu, yang dimaksud adalah, malekat, gitu ya, sebenarnya bukan malekat ya, sebenarnya kalau di dalam Alkitab itu dikatakan, Tuhan yang dalam wujud manusia, itu sebenarnya berbicara tentang Teofani, istilahnya gitu ya, Tuhan yang mewujudkan dirinya, jadi dikatakan di sini, kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi sebagai Yaakob, tetapi Israel, sebab, engkau telah bergumul, melawan Allah, dan manusia, dan engkau menang, nah, kata menang di sini, kalau dalam bahasa Inggrisnya, pakai istilah privilege gitu ya, privilege ya, privilege, nah, ini ngomongin tentang, bukan maksudnya kita lagi kontes bulat, gitu ya, konteks, kontes perang, kontes, kontes bulat, gitu ya, bukan, tetapi di sini lebih kepada pernyataan, bahwa engkau, kata engkau menang, kata menang itu menunjukkan, kalau Tuhan melihat bahwa Yaakob ini, tidak menyerah, nah, jadi, waktu Tuhan melihat Yaakob ini, tidak menyerah, di dalam minta berkat sama Tuhan, jadi Tuhan memberikan berkatnya kepada Yaakob, gitu, nah, jadi kalau kita lihat lagi, perubahan nama dari Yaakob menjadi Israel, itu sebenarnya menunjukkan apa sih? Kalau kata Yaakob dulu itu adalah, dia mengadalkan kekuatan dia sendiri, ketika diganti menjadi Israel, itu artinya adalah, mengandalkan Tuhan, nah, jadi, kalau dulu kita ngadalin kekuatan kita sendiri, kita ngadalin kemampuan kita sendiri, sekarang kita diingatkan lagi, kita diingatkan lagi, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi bersadarlah sama Tuhan, gitu, nah, salah satu teolog terkenal, yaitu John Calvin, dia bilang, he fight against us with his left hand, and for us with his right hand, jadi sebenarnya, ketika dikatakan di sini, Yaakob menang, itu bukan berarti Allah kalah, ya, ketika dikatakan Yaakob menang, bukan berarti Allah kalah, kenapa? seperti yang dikatakan John Calvin, bahwa, Tuhan itu melawan kita itu dengan tangan kirinya, tetapi ketika melawan musuh-musuhnya, dia pakai tangan kanannya, artinya apa sih? Tuhan bermurah hati sama kita, Tuhan belas kasihan sama kita, Tuhan mengasihi kita, gitu ya, balik lagi ke konsepnya, bahwa setiap dosa, setiap kesalahan, ada konsekuensi yang harus kita lakukan, ya, harus ada konsekuensi yang kita tangguh, tetapi, Tuhan tidak diam, di dalam, dia memberikan konsekuensi itu, dialah yang menguatkan kita, untuk dapat, mengalami kemenangan bersama-sama dengan Dua, gitu ya, sedih, dari semua, yang sudah dilakukan Yaakob, sekarang kita melihat, gimana sih tindakan Allah, gitu ya, yang pertama, Allah memberikan penyertaan, kepada Yaakob, dan yang kedua, Allah memberikan jalan keluar, kalau kalian lihat lagi, nanti kalian baca sendiri ya, kalian baca sendiri, di pasal-pasal selanjutnya, kalian bakal melihat bahwa, Esau tuh akhirnya pindah, ke Seir, dan juga Esau tidak lagi marah, kepada Yaakob, padahal di awal, dia udah punya dendam tuh, sama Yaakob kan, bahkan sampai bilang, nanti ku bunuh, tapi, karena Tuhan, yang gerakkan hati Esau, akhirnya Esau, pindah ke Seir, dan juga dia tidak lagi marah sama, Yaakob, waktu mereka bertemu, jadi, kalau kita lihat dari sekian, sekian banyaknya kisah, gitu ya, yang dilakukan, Yaakob, kita bisa tarik ke kehidupan kita, bahwa, mungkin, kita di masa lalu, ataupun masa ini, gitu ya, ataupun bahkan masa depan nanti, kita akan mengalami banyak, yang namanya pergumungan, entah pergumungan itu, karena kesalahan kita sendiri, gitu ya, atau karena Tuhan sedang menguji kita, tapi yang jelas, manusia itu sebenarnya memiliki kelemahan, ketakutan, dan juga penuh dengan dosa, tapi balik lagi, kita mengingat tindakan Allah kepada Yaakob, Allah Abraham, Allah Yaakob, dan Allah, Allah Isaac, dan Allah Yaakob, itu adalah Allah yang sama, yang sekarang kita sembah, gitu ya, dia tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya, jadi, kalau misalnya kita sedang mengalami kelemahan, kita sedang mengalami ketakutan, kita sedang mengalami berdosa kepada Tuhan saat ini, apa yang kita pelajari dari konteks, kehidupan Yaakob, yang bertemu dengan Esau saat ini ya, balik lagi ke tema kita, look new perspective, jadi kita mau belajar yang pertama, setiap kesalahan ada konsekuensi, kita harus nangguh, gitu ya, apalagi kalau kesalahan itu, kita yang lakuin, yang kedua, datang kepada Tuhan, akui dosa-dosa kita, dan bertobat, dan yang ketiga, ingat Tuhan tidak akan meninggalkan kita, jadi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, tetaplah berdoa, berusaha, bertahan, dan ikuti keputusan Tuhan, gitu ya, yang keempat, jangan takut, karena Tuhan berserta dengan kita, jadi, sekarang, apapun kesalahan kita, dosa-dosa kita yang kita lakukan, gitu ya, yang dalam masa lalu, maupun masa kini, tinggalkan semuanya itu, berbalik kepada Tuhan, dan berdoa, serta bertobat, jadi, misri sekali lagi, misri tidak tahu, dosa-dosa apa, atau kesalahan apa yang sedang kita lakukan sekarang, entah itu kita mengalami, dosa kemonafikan, kita sering ngomongin teman, ngeburi teman, gitu ya, atau kita sering terjebak dalam pornografi, pornografi, ingat, bukan cuma hanya video-video, ya, tapi dalam setiap game, mungkin itu ada pornografinya, mungkin kita nggak sadar, tapi kita menikmati itu, gitu ya, jadi itulah setiap dosa-dosa, baik yang kita tidak sadari, atau yang kita sadari, yuk kita mau sama-sama lepaskan itu semua, kita tinggalkan semua itu, kita mau bertobat, kita balik kepada Tuhan, ya, yang kedua, jangan sampai kita takut menghadapi masa depan, karena kita terjebak dalam masa lalu, apa yang kita lakukan sekarang, itu akan berdampak kepada masa depan kita, ya, jadi kalau sekarang, kita sedang terjebak dalam kesalahan, dalam dosa, kita mohon sama Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita mohon belas kasih yang Tuhan, supaya kita lepas dari dosa-dosa itu, itu ya, dan yang ketiga, di dalam menghadapi setiap problematika kehidupan kita, pakailah kacamata Tuhan, yaitu firman Tuhan, jangan mengandalkan diri sendiri, ya, sebagai penutup dari, renungan kita hari ini, firman Tuhan hari ini, Miss Dwi mau ajak kita bersama-sama, tuntukkan kepala, kita, datang kepada Tuhan, Miss Dwi mau kasih kesempatan kita, setiap kita untuk, diam di hadapan Tuhan, sambil kita, naikkan ujian dengan sungguh-sungguh ya, sejauh timur dari barat, kita tundukkan kepala, kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun kepada Tuhan, Bapak di dalam surga, ini kami anak-anakmu Tuhan, kami datang ke hadiratmu, untuk memohon ampun, atas setiap dosa, dan kesalahan yang kami lakukan, sama seperti Yaakub Tuhan, kami juga tahu apa yang menjadi, dosa kami, apa kesalahan kami, dan apa yang menyakiti hati Tuhan, oleh sebab itu, sekarang kami bersama-sama Tuhan, kami datang ke hadiratmu, untuk memohon ampun, atas setiap kesalahan, yang kami lakukan di hadapan Tuhan, Bapak, inilah kami, tolong ampuni kami, kami manusia yang berdosa, kami tidak layak, tapi kami tahu, bahwa kami menyembah Allah yang benar, Allah yang tidak pernah berubah, dan Allah yang akan mengampuni setiap umatnya, yang percaya kepadanya, dan sebab itu Bapak, sekali lagi kami datang ke hadiratmu, memohon pengampunan daripadamu, dan kiranya firman yang boleh kami dengar hari ini, boleh menjadi kekuatan baru bagi hidup kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, kiranya kami boleh terus berdoa, kami boleh terus berusaha, dan kami tidak memedalkan diri sendiri, tapi kami bertahan di dalam Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan, kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, amin, ya demikianlah firman Tuhan hari ini, terima kasih, sudah mendengarkan dengan baik, kiranya firman Tuhan hari ini, boleh menjadi kekuatan baru buat kita, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita mau bersama-sama ambil komitmen, buat meninggalkan dosa-dosa kita, kita mau berbalik kepada Tuhan, new look, new perspective, thank you, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.